Intinya ada mayat yang menempel di kubah tersebut dan sama sekali tidak bisa dilepaskan Sampai akhirnya mayat tersebut dibuatkan menutup dan dibiarkan di tempatnya menempel Bukan hanya keindahan saja yang mengitari kubah masjid Nabawi Ada pula beberapa misteri yang membuat bulu kuduk merinding ketika mendengarnya Yakni misteri yang telah lama bergulir dan cerita tentang mayat di kubah Nabawi Ada beberapa yang mengatakan bahwa hal tersebut adalah isu semata Ada pula yang mengatakan bahwa hal tersebut adalah benar adanya Sampai-sampai orang-orang yang mengetahui cerita ini mengaku merinding atas berbagai cerita yang beredar Jika sahabat penasaran, berikut ada beberapa misteri mayat di kubah masjid Nabawi Mayat tersebut adalah mayat orang yang ingin memeluk masjid Diceritakan oleh Syah Zubaidi, seorang sejarawan terkenal di Madinah Bahwa pada suatu ketika terjadi peristiwa luar biasa yang melibatkan seseorang dengan niat jahat Dan orang ini berniat untuk menghancurkan kubah hijau yang terkenal dan dihormati oleh umat Islam di seluruh dunia Ia dengan berani memanjat menuju puncak kubah tersebut Mungkin dengan harapan untuk merusak atau menghancurkannya Namun ketika ia sedang dalam proses mencapai tujuannya Sesuatu yang luar biasa terjadi Allah dengan kekuasanya mengirimkan tembakan alam berupa petir yang langsung menyambar orang tersebut Kekuatan petir itu begitu dasyat sehingga orang tersebut meninggal seketika di tempat Lebih anehnya lagi, tubuhnya tidak jatuh atau terlepas dari kubah Melainkan tetap menempel di atasnya Mayat orang tersebut tetap berada di sana menempel pada kubah hijau Sebagai bukti nyata dari intervensi lahir terhadap upaya jahat Meskipun berbagai upaya mungkin telah dilakukan untuk menurunkan tubuh tersebut Semuanya gagal Dan kisah ini menjadi legenda yang menyebar di kalangan masyarakat Menunjukkan kekuatan Allah SWT dalam melindungi tempat-tempat suci Dan mengingatkan manusia akan akibat dari niat buruk dan berbuatan jahat Sehat Zubaidi mencatat peristiwa ini dalam catatan sejarahnya Sebagai contoh dari keajaiban dan pelajaran bagi umat manusia Agar selalu berhati-hati dalam setiap tindakan Dan juga menghormati tempat-tempat yang dihormati oleh agama Kisah yang kedua Yaitu kisah mayat yang dicat sama dengan warna kubahnya Mayat dari seorang yang memiliki niat jahat Untuk menghancurkan kubah hijau di Madinabawi di Madinah Tidak bisa dibawa turun setelah ia tewas Tubuhnya tetap berada di puncak kubah tersebut Menempel dengan cara yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah Ataupun logis Situasi ini menimbulkan tantangan besar Bagi otoritas tempat dan masyarakat sekitar Karena mayat yang terlihat jelas di atas kubah suci Tentu akan menarik perhatian Dan juga menimbulkan banyak pertanyaan serta kekhawatiran Untuk mengatasi masalah ini Dan menghindari kepanikan di kalangan umat Islam Yang datang untuk ke Masjid Nabawi Sebuah solusi cerdik pun diambil Mayat tersebut ditutup dengan menggunakan sebuah kotak yang dicat Dengan warna hijau Warna yang sama dengan kubah itu sendiri Dengan demikian Kotak tersebut tampak menyatu dengan struktur kubah Sehingga orang yang melihat dari bawah Atau dari kejauhan Tidak akan curiga Atau menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak biasa Di atas sana Penggunaan kotak hijau ini Sangat efektif dalam mengelabui orang-orang yang melihatnya Kotak tersebut berhasil menyamarkan maya di dalamnya Dan membuatnya tampak seperti bagian dari kubah yang utuh Dan juga tidak terganggu Tidak ada yang menyadari Bahwa di balik kotak hijau tersebut Terdapat tubuh seseorang yang pernah mencoba melakukan tindakan jahat Terhadap salah satu tempat paling suci di dalam Islam Dan kisah ini Menjadi bagian dari sejarah lisan Dan catatan sejarah Yang diturunkan dari generasi ke generasi Ini tidak hanya menjadi pengingat akan kekuatan Dan juga perlindungan ilahi yang diberikan kepada tempat-tempat suci Tetapi juga Tentang kecerdikan manusia dalam menghadapi situasi yang sulit Dengan cara ini Mereka berhasil menjaga ketenangan Dan juga kedamaian di kalangan umat Islam Yang berkunjung ke majid Nabawi untuk beribadah Dan menghormati tempat yang penuh berkat tersebut Seiring berjalannya waktu Cerita tentang mayat yang disembunyikan di dalam kotak hijau ini Terus hidup dalam tradisi lisan dan tertulis di Madinah Mengajarkan pentingnya menghormati tempat-tempat suci dan selalu waspada Terhadap niat dan tindakan kita sendiri Ini juga menunjukkan betapa mendalamnya iman Dan juga kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan ilahi Yang selalu hadir Bahkan dalam situasi yang paling aneh sekalipun Misteri mengenai mayat yang diduga Berada di atas kubah hijau Nabawi Telah menjadi perdebatan sengi di kalangan banyak orang Dan cerita anak ini yang menggambarkan seorang pria yang berniat menghancurkan kubah suci Dan kemudian terkena petir hingga mayatnya tidak bisa diturunkan Memicu berbagai reaksi dan spekulasi Beberapa orang menolak untuk mempercayai kisah ini Menganggapnya sebagai dongeng atau legenda yang berlebihan Sementara yang lain percaya penuh pada khajiban tersebut Keraguan dan perdebatan yang terus berlanjut Akhirnya menarik perhatian otoritas Yang bertanggung jawab atas pengelolaan dua kota suci Maka dan Madinah Salah satu perusahaan yang memiliki tanggung jawab besar Dalam mengelola tempat-tempat suci tersebut Mereka perlu untuk memberikan klarifikasi yang resmi Mereka menyadari Bahwa cerita yang beredar luas ini Dapat mempengaruhi pandangan umat Islam Dan para penghujung yang datang untuk bersihara ke majid Nabawi Dalam klarifikasinya Perusahaan tersebut menyatakan Bahwa cerita tentang mayat yang menempel di atas kubah hijau Hanyalah sebuah isu yang tidak berdasar Mereka menegaskan bahwa tidak ada mayat yang tersembunyi Di dalam kotak hijau yang berada di puncak kubah Faktanya Kotak hijau tersebut Bukanlah tempat untuk menyembunyikan mayat Melainkan sebuah cendela khusus yang dirancang Untuk tujuan perawatan Dan juga kebersihan Cendela hijau ini Sebenarnya memiliki fungsi yang sangat praktis dan penting Cendela tersebut Dibuat sebagai bagian dari sistem pemeliharaan kubah Memungkinkan petugas untuk membersihkan bagian dalam kubah Dengan lebih mudah Ini termasuk membersihkan debu dan kotoran yang mungkin Menumpuk di bagian dalam kubah Menjaga kebersihan dan keindahan tempat suci ini Namun Seiring berjalannya waktu Dan dengan perkembangan teknologi serta metode pemeliharaan yang lebih modern Penggunaan cendela ini Sudah tidak lagi diperlukan Perusahaan tersebut Juga menjelaskan bahwa cendela hijau ini kini telah ditutup Dan tidak digunakan lagi Penutupan ini dilakukan Untuk memastikan bahwa tidak ada lagi spekulasi Atau kesalahpahaman yang muncul Di masa mendatang Dengan demikian Diharapkan klarifikasi ini dapat menghentikan penyebaran cerita Yang tidak benar Ataupun mengembalikan ketenangan di kalangan umat Islam Yang mungkin merasa terganggu Oleh isu tersebut Klarifikasi ini Penting untuk menjaga integritas dan kehormatan tempat-tempat suci Serta untuk memastikan bahwa para peziara Dan penghujung dapat beribadah dengan tenang Tanpa terganggu Oleh cerita-cerita yang tidak berdasar Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa pentingnya verifikasi informasi Sebelum mempercayai dan menyebarkannya Terutama ketika menyangkut hal-hal yang sensitif Dan berkaitan dengan keimanan banyak orang Meskipun banyak orang mengaku merinding saat mendengar cerita tersebut Namun Itu tidak akan menurutkan semangat umat Islam Untuk melaksanakan ibadah di kota suci ini Jika cerita tersebut memang benar Maka bisa juga Kita jadikan sebuah pelajaran bagi kita Dan menghilangkan makam nabi dan para sahabat Bukalah satu-satunya Cara untuk menghilangkan kurafat Karena adanya kurafat Bukan karena kesalahan makam sebagai benda mati Melainkan adanya pemahaman-pemahaman yang keras Atas realita yang ada Menghilangkan makam Malah akan menghilangkan sejarah yang ada Apalagi makam yang akan dihilangkan adalah Makam sang nabi dan orang-orang terkasihnya Yaitu nabi dan orang-orang yang banyak memberikan subangsinya Kepada kemajuan Islam Sejak pertama kali dibangun oleh dinasti Mamluk Kuba hijau majid Nabawi di kota Madinah Saudi Arabia Telah menjadi ikon penting Bagi majid Nabawi dan kota Madinah secara keseluruhan Dan sejak dibangun pula Kuba ini Senantiasa menuai silang pendapat Di kalangan umat Islam sendiri Dan sangat menarik Bahwa Kuba hijau tersebut turut menjadi perhatian ulama Indonesia Di tahun 1926 Jauh sebelum proklamasi kemerdekaan dikumandangkan Oleh Bung Karno dan Bung Hatta Kuba hijau yang di kemudian hari Menginspirasi banyak orang untuk membangun Kuba yang mirip Di majid-majid di kampung halaman mereka Untuk sekedar mengobati kerinduan akan majid nabi Yang pernah mereka kunjungi dalam rangkaian ibadah haji Atau umroh yang pernah mereka lakukan Kuba hijau majid Nabawi ini menjadi begitu penting Bagi umat Islam dunia Karena di bawah kuba inilah Tempat dimakamkannya jenazah baginda Rasulullah Muhammad SAW Nabi penutup para nabi Junjungan kita semua Bersama dua sahabatnya yaitu Khalifah Abu Bakar As-Hiddiq R.A Dan Khalifah Umar bin Khotob R.A Tempat yang kini dinaungi dengan kuba hijau itu Semasa Rasulullah hidup Merupakan rumah beliau yang sangat sederhana Dan di rumah tersebut Beliau tinggal bersama umul mu'minin Aisyah Hingga menutup mata di akhir hayatnya Di tempat itu juga jenazah beliau dimakamkan Rumah kediaman Rasulullah tersebut Sering juga disebut sebagai rumah Aisyah Sahabat, apakah makam baginda Rasulullah Berada di dalam Masjid Nabawi? Rumah Rasulullah dan Aisyah Yang menjadi tempat bermakamnya Rasulullah ini Dibangun menempel dengan dinding Masjid Nabawi Dibangun setelah pembangunan Masjid Nabawi selesai dilaksanakan Masjid Nabawi sendiri Berupakan bangunan pertama yang dibangun oleh Rasulullah Bersama-sama dengan umat Islam di kota Madinah Sekitar tahun 622 Masehi Ketika pertama kali sampai di kota Madinah Dalam perjalanan hijrah dari kota Makkah Saat beliau wafat, jenazah beliau dimakamkan di rumah tersebut Aisyah radiyallahu anha Kemudian membangun sekat dinding Sebagian untuk makam Rasulullah dan sebagian lagi Sebagai tempat tinggal Aisyah Dan ketika Khalifah Abu Bakar wafat Lalu dimakamkan berdampingan dengan makam Rasulullah Aisyah berpindah tempat tinggal Dan ketika Khalifah Umar bin Khotob wafat Jenazah beliau pun turut dimakamkan berdampingan Dengan makam Rasulullah S.A.W. Makam Rasulullah, Khalifah Abu Bakar dan makam Khalifah Umar bin Khotob Tetap berada di luar kawasan Masjid Nabawi Hingga tahun ke-88 Hijriah Atau tahun 707 Masehi Sampai kemudian pada bulan Rabiul Awal Tahun 88 Hijriah Khalifah Al-Walid Dari Bani Umayah yang bergedudukan di Damascus Memerintahkan kepada gubernur Hijaz Atau yang sekarang kini disebut Saudi Arabia Yaitu yang bernama Omar bin Abdul Aziz Untuk membongkar bangunan lama Masjid Nabawi Dan membangunnya menjadi masjid yang lebih besar dan megah Serta menyatukan rumah Aisyah dengan Masjid Nabawi Sempat terjadi pertentangan di kalangan Fukoha Yang menolak upaya tersebut dengan alasan Bahwa rumah tersebut merupakan lambang dari kehidupan Zuhud Rasulullah Said bin Al-Musayyab Tidak menyatakan ketidaksetujuannya Karena takut makam Nabi Muhammad Dan dua sahabat baginda dijadikan sebagai kawasan masjid Namun para tabiin rahimahkumullah memahami perkara ini Lalu mereka memisahkan makam Nabi Muhammad SAW Dan dua sahabat baginda dengan tiga lapis dinding Sebagai pemisah dengan kawasan masjid Nabawi Umar bin Abdul Aziz Menambahkan tembok pemisah terluar Dari tembok rumah Aisyah sebagai pembatas kawasan rumah Aisyah Yang menjadi makam Rasulullah dengan kawasan masjid Nabawi Ada jarak yang cukup jauh Antara tembok Umar bin Abdul Aziz Dengan tembok rumah Aisyah Maka dinding yang dibangun Umar bin Abdul Aziz ini Sekaligus mengularkan kawasan perkuburan Rasulullah Dan dua sahabat baginda dari kawasan masjid Untuk menghindari jemaah yang sholat Menghadap kekuburan Sejak saat itu Seluruh area rumah Aisyah tertutup rapat Tanpa pintu dan jendela untuk menuju ke sana Dinasti Mamluk Yang pertama kali membangun kubah di atas makam Nabi Muhammad Dalam proyek pembangunan majid Nabawi Lalu ketika Madinah berada di bawah kekuasaan dinasti Usamania Atau Turki Sejak tahun 1517 Hingga perang dunia pertama Sultan Sulaiman Sekitar tahun 1520 Sampai 1566 Membangun mirab baru di sebelah mirab Nabi Serta memasang kubah baru di atas rumah dan makam Nabi Kubah dari tembaga dan dicat dengan warna hijau Kubah tersebut dibangun ulang di masa pemerintahan Mahmoud II Bersamaan dengan pembangunan Ar-Rawdoh di tahun 1517 Dan kembali dicat dengan warna hijau pada tahun 1839 Hingga akhirnya dikenal dengan kubah hijau hingga hari ini Sisi dalam kubah kemudian dihias dengan kaligrafi Al-Quran Di masa pemerintahan Sulaiman Majid II Atau sekitar tahun 1839 sampai 1861 Dari dinasti Usmania Dan kebohongan tentang mayat di atas kubah hijau Majid Nabawi Dan inilah penjelasannya Beberapa waktu yang lalu Sempat berada luas di dunia maya berita hoax Tentang adanya mayat yang menempel di kubah hijau Majid Nabawi Dengan beberapa versi Intinya ada mayat yang menempel di kubah tersebut Dan sama sekali tidak bisa dilepaskan Sampai akhirnya mayat tersebut Dibuatkan menutup Dan dibiarkan di tempatnya menempel Di atas kubah hijau Majid Nabawi Memang ada benda menonjol yang diikat dengan tali Bila sekilas pandang Memang akan terlihat layarnya sesuatu yang ditutupi Tapi sebenarnya Benda tersebut adalah sebuah jendela yang ditambahkan Kemudian untuk menutupi ventilasi atau celah Atau jendela permanen Yang dipasang di kubah tersebut Seluruh ruang di bawah kubah hijau ini Kemudian hari ditutup permanen Tanpa pintu dan jendela Karenanya Ventilasi di kubah ini pun Tidak diperlukan lagi Dan kemudian ditutup Ukuran jendela tersebut Juga terlalu kecil untuk ukuran tubuh orang dewasa Yang sedang berbaring Dan tentu saja Tidak akan cukup untuk menampung mayat Yang katanya mati tersambar petir Karena berniat menghancurkan kubah hijau tersebut Ada beberapa orang yang sudah mengunggah berita tersebut di youtube Dan ada beberapa orang juga Yang kemudian mengunggah bantahannya Sahabat Mungkin inilah penjelasan Saudi Arabia Dan peran ulama Indonesia yang belum sahabat ketahui Seiring dengan runtuhnya kekilafan Islam Musmania Yang berpusat di Istanbul, Turki di tahun 1923 Semenanjung Arabia Terpecah menjadi dua wilayah kekuasaan besar Hejaz dan Najat Dan tahun 1921 Ibn Saud Memroklamirkan dirinya sebagai Sultan Najat Dan tahun 1924 sampai 1925 Beliau menaklukkan Hejaz Dan pada tanggal 10 Januari 1926 Memroklamirkan diri sebagai Raja Hejaz Menyusul setahun kemudian Menambahkan gelarnya sebagai Raja Najat Dengan sendirinya keseluruhan wilayah Najat dan Hejaz Berada di bawah kekuasaan beliau Yang di kemudian Pada tanggal 23 September 1932 Memroklamirkan berdirinya Kerajaan Saudi Arabia Dengan Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud Sebagai Raja pertamanya Ibn Saud Naik ke puncak kekuasaan dan dukungan penuh oleh Muhammad bin Abdul Wahab Dan kelompoknya Yang mengusung gerakan pemurnian Islam Dan di kemudian hari Kelompok Muhammad bin Abdul Wahab ini Disebut oleh dunia internasional Sebagai kelompok Wahabi Saat itu dilakukan penghancuran seluruh bangunan kubah makam Dan situs sejarah yang di Mekah dan Madinah Untuk menghindari khurafat Turut dihancurkan semua makam para suada yang ada di pemakaman Janatul Baki Termasuk kubah makam Khalifah Usman bin Affan Pemerintah Saudi Arabia Mempertahankan kubah hijau Majid Nabawi Yang melindungi makam Rasulullah SAW Dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq Serta sahabat Umar bin Khotob Ketiga kubur tersebut Sejatinya berada di dalam rumah Aisyah R.I.R. Yang berada di bawah kubah tersebut Dalam perjalanan sejarah Ulama Indonesia turut berperan dalam hal itu Seiring dengan perkembangan yang terjadi di Saudi Arabia saat itu Muncul keprihatinan dari ulama di tanah air Yang ketika itu masih dibawa penjajahan Belanda Yang dikemudian Membentuk Komite Hejaz Atau gagasan K.I.H.J. Abdul Wahab Hasbullah Komite Hejaz awalnya dibentuk untuk mewakili Muslim Dan ulama Hindia Belanda Yang kini Indonesia Dalam pertemuan umat Islam sedunia yang digagas Oleh Ibn Saud di kota Mekah Tahun 1926 Komite Hejaz ini Yang kemudian bermetafosis menjadi Jami Atul Nathutul Ulama Atau Nathutul Ulama Pada tanggal 31 Januari 1926 K.I.H.J. Wabhasbullah Bersama Sekhonim Al-Misri Dihutus oleh NU untuk menghadiri konferensi umat Islam sedunia Di Mekah Segaligus untuk menemui Raja Abdul Aziz Ibn Saud Guna menyampaikan pesan dari umat Islam Hindia Belanda Salah satunya adalah meminta Raja Abdul Aziz Untuk memberikan kebebasan bermazhab termasuk juga Penyelamatan makam Rasulullah Dari penghancuran Usaha ini direspon baik oleh Raja Abdul Aziz Dan beberapa hal penting hasil dari Komite Hejaz Di antaranya adalah Makam Nabi Muhammad S.A.W. dan situs-situs sejarah Islam Tidak akan dibongkar Serta dibolehkannya praktik mazhab yang beragam Walaupun belum boleh mengajar Dan memimpin di haramain Dua utusan ini pulang dengan membawa surat resmi dari Raja Abdul Aziz Ke Indonesia Yang tertanggal pada 28 Zulhijjah Tahun 1347 Hijriah Atau 13 Juni 1928 Masehi Di masa kekuasaan Saudi Arabia Masjid Nabawi Setidaknya sudah tiga kali mengalami renovasi besar-besaran Dan tetap melihara kubah hijau Masjid Nabawi Beserta semua yang ada di dalamnya Termasuk juga memberi indah Dan merawat unit bangunan tersebut Perluasan Masjid Nabawi Di masa kekuasaan Saudi Arabia Dilansanakan oleh Raja Abdul Aziz Di tahun 1951 Menyusul kemudian oleh Raja Faisal Pada tahun 1973 Dan terlahir oleh Raja Fahad Saat tulisan ini dimuat pun Masjid Nabawi Sedang dalam proyek perluasan besar-besaran Untuk kesekian kalinya Kabar tak sedap sempat kembali beredar di tahun 2007 lalu Ketika Kementerian Urusan Islam Kerajaan Saudi Arabia Disebut-sebut Telah menerbitkan pamplet Yang turut diparaf oleh Mufti Agung Saudi Arabia Yang menyatakan Bahwa kubah hijau Masjid Nabawi Akan dihancurkan Dan tiga makam di bawahnya Akan diratakan Dan lagi-lagi Kabar tersebut mendapat kecaman dari umat Islam Dari berbagai penjuru dunia Jangankan untuk menghancurkan kubah dan makam Rasulullah Rencana pemerintahan Saudi untuk menghancurkan Masjid-Masjid bersejarah di sekitar Masjid Nabawi Dalam empat yang menyediakan Lahan bagi perluasan Masjid Nabawi tersebut pun Mendapatkan kecaman keras Dari seantara dunia Islam Termasuk dari para sejarawan dari berbagai negara Namun demikian Bila mencermati market master plan Mega proyek perluasan Masjid Nabawi Yang disiapkan oleh pemerintahan Kerajaan Saudi Arabia Sangat jelas terlihat Bagian Masjid Nabawi Dengan kubah hijaunya Masih dipertahankan di sayap timur Bangunan super besar yang akan dibangun Dalam mega proyek perluasan tersebut Begitupun dengan tiga masjid bersejarah Yang berdekatan dengan Masjid Nabawi Tetap dipertahankan keberdaraannya Wallahualam bisawab Sekian video kali ini Kurang lebihnya kami memohon dimaafkan Yang benar datanya dari Allah subhanahu wa ta'ala Hilawat Tegliru Datanya dari saya pribadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! selamat menikmati